Terima kasih. Untuk mempresentasi siswa di seluruh Indonesia untuk tetap belajar di rumah dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Anak-anak hebat, di rumah ini kalian jangan merasa sedikit ya, karena saat ini peserta dari seluruh Indonesia sudah berjumlah 104 orang. Dan jumlahnya semakin bertambah ya, seiring waktu kita ini. Nah anak-anak hebat, kami menginformasikan bahwa pembelajaran ini terbagi dalam tiga sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi dari ibu-buru kita, yang mungkin diselingi oleh tanya-jawab. Nah pada sesi tanya-jawab ini, anak-anak hebat bisa menggunakan dua cara, yaitu secara langsung dengan raise hand, atau mengklik ikon lapar tangan, dan langsung memberikan pertanyaan setelah dipersilapkan. Nah juga kedua, ketanya melalui kolom chat, dengan memilih to all participant, dan kami akan membacakan chat tersebut, dan selanjutnya akan ditanggapi oleh ibu-buru kita. Dan pada sesi ketiga, anak-anak hebat akan mendengarkan closing statement dari ibu-buru kita. Kemikian tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan demi kelancaran kegiatan kita hari ini. Kami meminta kesediaan anak hebat untuk mengisi kuisioner yang ada pada kolom chat. Silahkan diklik link-nya ya, anak ya. Dan selama satu setengah jam ke depan, saya Yudini, Duta Rumah Belajar Sulawesi Selatan tahun 2018, akan bersama kalian di room ini. Dan di room ini juga telah hadir guru hebat kita, yakni Ibu Atiko SPD-MPD. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Beliau juga adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 7.000. Banyak sekali prestasi yang beliau telah kukir. Di antaranya adalah, beliau ini merupakan Duta Literasi Kota Surabaya tahun 2019. Dan Anugrah Guru Indonesia tahun 2019 juga. Anak hebat, pada pembelajaran ini Ibu Atiko akan memaparkan materi bahasa Inggris kelas 7, yaitu tentang public places. Sudah benar siapannya tuh? Maaf ya kalau... ...public places itu dan apa saja yang dikategorikan sebagai public places, untuk itu kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Ibu Atiko untuk mempresentasikan materinya. Silakan Ibu Atiko. Terima kasih, Ibu Yundini. Anak-anakku hebat di seluruh Indonesia. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita doa dulu ya, supaya semuanya lancar, tidak ada gangguan atau apapun. Kita awali materi pada pagi hari ini dengan bacaan Basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku hebat seluruh Nusantara, pagi ini kita akan membahas materi bahasa Inggris tentang public places. Ya, sebentar ya. Kita share dulu. Oke. Oke, kelas. Bisa dilihat ya. PowerPoint-nya. Oke. Halo, anak-anakku hebat di seluruh Indonesia. Kita pembelajaran jarak jauh pagi hari ini dengan menggunakan rumah belajar. Anak-anakku yang hebat, pagi ini kita akan membahas tentang public places. Bersama saya, Buatiko, Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Nah, perlu juga nih kontak, karena nanti siapa yang mendapatkan banyak bintang di kelas saya akan mempos di medsos. Jadi, nanti yang paling banyak dapat bintang di pembelajaran pagi hari ini akan memposting di medsos mem, yaitu di Facebook dan Instagram. Kalian boleh tulis, nanti bisa kirim foto kalian ke nomor HP mem, yaitu di 081 216 612 312 bagi nanti yang tiga peserta yang mendapatkan bintang yang paling banyak. Oke. Kali ini kita akan membahas public places. Anak-anak hebat pasti sudah tahu artinya public places apa? Yaitu tempat-tempat umum. Nah, do you know what it is? Kalau dari gambar ini, kalian tahu nggak ini tempat apa? Ada yang bisa jawab? Mungkin di chat. Gambar yang saya show. Nah, itu Adrian. bagus. Ada yang jawab hotel, mall, gedung, bertingkat mem. Ada lagi? Apartment, hotel, apartment, mall. Ini yang memunggah di sini adalah salah satu bla-bla-bla di Surabaya. Nah, apa ini? Gambar apa ini? Kita cek ya. Ada yang gedung, apartment, semua bilang fragment ya. Nah, ini namanya nah, ini dia hotel. Tepatnya hotel Papilio. Have you ever stayed there? Nah, anak-anak gue pasti pernah stay di hotel ya. Walaupun nggak di hotel ini ya. Ya, katanya yes, I have stayed there. No, ya, kapan-kapan ya. second picture. How about the picture below? Where is it? Dijawab di chat. Kira-kira gambar ini apa? Hospital. Hospital. From the name we know that is it? Ya, oke. Sepertinya semua yang jawab benar semua nih. ada lagi yang beda pendapat? Wah, hospital Jawa Timur. Rumah sakit from East Jawa. Good. Ya, kita lihat ya jawabannya apa. Ya, good. Excellent. Ya, rumah sakit jawabannya betul. Oke, semuanya betul yang kedua ini jawabannya. Nah, coba kita cek ya. can you describe what the people are doing there? kira-kira orang-orang ini pada ngapain ya kalau ke gedung ini gitu ya. Public places. Through this lesson and find out. jadi kita kalau ingin tahu tempat-tempat umum yang lain atau public places yang lain kita ikuti pembelajaran materi pada pagi hari ini dengan enjoy. Oke. Di sini anak-anakku hebat. Kompetisi dasar yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah menyusun teks tulisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan nama benda binatang bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan kursus kebahasan yang benar dan sesuai konteks. Kali ini yang kita angkat adalah public places. tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi public places dengan menjodohkan gambar dengan nama-nama public places dengan benar. Yang kedua menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang padu. Yang ketiga melengkapi teks rumpang tentang public places dengan benar. Materi yang kedua siswa dapat menentukan benar atau salah pernyataan berdasarkan teks. yang kedua menjawab pertanyaan sesuai dengan isi descriptive text tentang public places. Yang ketiga terakhir siswa dapat menyusun kalimat-kalimat acak menjadi descriptive text tentang public places dengan benar. Nah, kita masuk ke sumber belajar. semuanya bisa menggunakan atau memanfaatkan sumber belajar di rumah belajar untuk pembelajaran kalian, anak-anakku hebat dimanapun berada. Kita buka ya. Bisa dilihat. Oke. Oke. ini harus ini. Ini bisa ya. Oke, sudah. Oke. Nah, ini saya harus melibatkan siswa-siswi atau anak-anak hebat seluruh Indonesia nih. Untuk ini ya. Jadi semua bisa menirukan listen and repeat. Jika kalian nanti mendengarkan kata yang sudah di ucapkan ini, kalian tirukan ya semuanya di rumah ya. Oke. Oke. first. Pertama. Sung. Sung. Ditirukan semua ya. Sung. School. Sung. Nah, di sini sudah jelas gambar. Sung. Listen and repeat. Jadi setelah mendengarkan, kalian coba repeat ya. Ulang ya. Sung. School. Airport. Airport. Hospital. Hospital. Restaurant. Hotel. Hotel. ya setelah listen and repeat kita menuju ke jadi let's talk to identify pictures jadi kalian lihat gambar di sini kemudian kira-kira ini gambar di mana di tempat umum mana jadi ini boleh di cek ya semua anak-anakku hebat gambar pertama kita klik kira-kira ini di tempat umum mana public places apa namanya you will go to this place if you want to withdraw some money silakan di jawab di chat di kolom chat kira-kira jawabannya apa ya, good it is a bank ma'am ya, oke semuanya jawab bank ya kamu akan ke tempat ini untuk menarik uang jadi betul jawabannya bank sekarang kita ke arah gambar nomor 2 ini ya yang tengah ya kita coba klik apa penjelasannya this place provides stamps and club and package post office good ya ayo jawab semua ya bisa diketik di kolom chat good jawabannya semuanya benar post office ya good nah tulisannya nih yang harus diperhatikan post office ada yang nulis post tanpa T ya nah post office P-O-S-T ya P-O-S-T-O-F-F-I-T oke good sekarang kita mengarah ke gambar 3 apa ini kita klik wait you invite your friends for dinner in this place good ya bagus semuanya sudah menjawab dengan benar restaurant ya tinggal tulisannya aja ya ada yang salah ketik ya kayaknya ya ya restaurant oke good tip nah sekarang saya mau bagi-bagi dintang yang paling cepat jawabnya dia yang dapat bintang berarti Bu Yun Dini butuh bantuan Bu Yun Dini ya untuk yang pertama jawab nanti kita sudah mulai kolek bintang ya untuk siswa ya oke sekarang yang gambar keempat gambar keempat kita klik disini people go to this place to buy the daily need kita kira jawabannya apa ya disitu nanti yang jawab benar dan paling atas berhak mendapatkan dintang nanti Bu Yun Dini yang merekap ya supermarket itu ada siapa namanya Dimas kok saya chatnya enggak keluar ya saya bisa baca Dimas jadi nanti kita yang ngumumin ya oke sekarang kita ke arah the last picture oke kita klik ya siapa cepat dia dapat dapat bintang you want to control your physical condition you should go to this place what is it yeah good hospital oke good answer yeah exactly right oke kita go on to the next show nah ini kita akan membuat jumble words ya into good sentence yang perlu kalian ingat untuk menyusun kata menjadi kalimat yang benar adalah terlebih dahulu kalian lihat kalimat itu kalimat positif atau bukan jika itu kalimat positif maka tentukan subyek kalimat tersebut kemudian letakkan subyek di depan setelah itu kalian tentukan kata kerjanya lalu tentukan obyeknya dan terakhir kata keterangan contoh di sini adalah who wants to airport that key to Soekarno Hatta susunan kata-kata yang benar adalah that key wants to go to Soekarno Hatta airport jadi kita tentukan nama atau subyeknya dulu kemudian kata kerjanya dan diikuti objek gitu ya atau kata keterangan waktu dan tempat oke jika kalimatnya negatif maka pada kalimat tersebut terdapat kata not atau ada unsur negatif seperti never seldom rarely dan sebagainya kalian susun kalian susun setelah subyek lalu tentukan to be atau does hit do will can dan sebagainya kemudian not jadi setelah kata kerja bantu kalian letakkan not jadi setelah auxiliary verbs kemudian letakkan not di belakangnya selain kata kerja dan objek dilanjutkan kata keterangan contohnya bagaimana ini dia misalnya ada is a movie theater not my town there in nah disini kan ada not nya kalau disini ada not berarti ini jelas kalimat negatif jadi yang kita tentukan adalah ini ada is ada there nah there is jadi letakkan not setelah is setelah to be there is not a movie theater in my town ya contoh berikutnya yang menggunakan kalimat negatif tapi yang tidak menggunakan not tapi memiliki unsur negatif contoh seldom go ada karta we to land by susunan kalimat yang benar setelah subjek letakkan karta yang memiliki unsur negatif jadi seldom tadi itu ya contohnya ada never seldom rarely dan sebagainya tapi kalau di kalimat ini yang ada kan seldom nanti we seldom go to Yogyakarta by when untuk kalimat pertanyaan kalian susun terlebih dahulu kata tanya seperti what when where who dan sebagainya kemudian letakkan to be do does did can will dan sebagainya auxiliary verb nya lalu subjek diletakkan lalu subjek setelah to be dan lain-lain kemudian dilanjutkan kata kerja selanjutnya objek lalu keterangan dan diakhiri dengan tanda tanya jadi intinya kalau dia ada tanda tanya berarti dia kalimat pertanyaan contoh disini ini ada tanda tanya kan nah disini berarti jelas ini adalah kalimat pertanyaan contoh is where airport supadio tusunan kalimat yang benar adalah where is supadio airport nah ini jelas kalimat pertanyaan apalagi ini ada where ya nah sekarang kita lanjut ke exercises nah coba if you want to know the answer let's click nah nanti disini nih kita cek kebenarannya sekarang semua bisa buka kolom chat nanti eme bisa lihat jangan khawatir tiara semuanya bisa dilihat chatnya disini jadi kalian bisa menulis saja ya mungkin tidak bisa melihat chat yang lain ya oke number one nomor satu ada kata new my city that is hotel in nah ini nih ada tanda tanya jadi kira-kira ini kalimat apa oke kalau dia kalimat tanya usahakan atau pastikan to be nya ini pasti di depan ya kalau yang tadi ini ada there nggak tadi ya contohnya oh tidak ada ya nah intinya kalau kalimatannya kalau ada to be disini jadi pastikan to be nya yang di depan oke sudah saya kasih clue ya oke ada yang jawab is there a new hotel in my city is there a new hotel in my city oke sekarang kita klik kita klik jawaban yang kedua ya jawaban nomor satu semuanya sudah ada beberapa sudah banyak yang jawab nomor satu kita lanjut ke jawaban nomor dua baru nanti kita cek answer kita cek jawaban ya kita simpan jawaban kalian kalau bisa semuanya mengisi ya jadi semuanya terlibat mengisi kalian tidak perlu takut benar atau salah this is english this is indonesian english so don't worry about jadi jangan takut untuk melakukan kesalahan ya sekarang semuanya ke arah nomor dua ada the post office this goes for Nina to mailing her letter kira-kira ini kalimat positif kah negatif kah atau tanya tidak ada tanda tanya berarti dia bukan kalimat tanya ada not nggak di sini tidak ada kan kalau tidak ada berarti dia pasti bukan kalimat negatif juga tidak ada kata yang mengandung unsur negatif berarti di sini adalah kalimat positif coba ada the post office post post for Nina to mailing her letter coba dijawab di kolom chat ya nomor dua oke kita tunggu nomor dua Nina post office post office kantor post post pergi her letter nomor dua boleh diisi di kolom nah ini Nina goes to the post office for mailing her letter Adrian Abimayu menjawab begitu ada lagi ada lagi ada lagi Nino Mandala Nina goes to the post office mailing her letter nah kira-kira ada yang ketinggalan gak katanya ini 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 ada juga dari Salwa Nina maaf from Rafazan Nina goes to the post office for mailing her letter ada juga Nina goes to post office for mailing her letter berarti ada yang kurang berarti ada yang kurang jangan lupa kata-katanya jangan sampai ada yang ketinggalan Niska Nina goes to the post office for mailing her letter hampir hampir semua jawabannya benar hanya ada yang mungkin kurang teliti ketinggalan T-nya atau ketinggalan for-nya ini ada jawaban dari Visti Nina goes to the post office for mailing her letter oke kita masih nomor dua ya ada yang sudah jawab nomor lima ya where Mira is department store where Mira oke sekarang kita ke arah nomor tiga nomornya diurutkan ya anak-anakku hebat sekarang nomor tiga ada is on second library there the floor not kira-kira kalimat ini kalimat apa kalimat pertanyaan kalimat positif atau kalimat negatif ada yang bisa jawab ya sudah banyak nih ya negatif betul karena ada not-nya karena ada not-nya betul jadi ini ini adalah kalimat negatif kalau kalimat negatif tadi bagaimana cara membuatnya coba kita lihat jawabannya silakan dijawab di kolom ya there is not a library on the second floor ini jawaban dari iputu jawaban dari sindi juga there is not ada yang there library is not oke there is not a library in the second floor dharma kemudian siapa lagi disini ya ya oke cepat-cepatan ya semuanya berusaha untuk jawab ya semua ya there is not ini ada E-nya loh ini ada E juga jangan lupa jangan sampai ada yang ketinggalan there is not a library on the second floor jadi ini ada there is setelah to be tadi apa kalau kalimat negatif not kan there is not kita coba nanti kita cek kebenarannya ya oke sudah banyak ya good good answer jadi semuanya bisa ketik nomernya baru jawabannya ya ini sudah banyak yang jawab ya there is not a library in the second hampir semuanya jawaban benar sekarang kita ke arah nomor 4 nomor 4 ya jangan lupa ditulis nomornya 4 kemudian setelah nulis 4 baru jawabannya ada left you train turn station at the kira-kira kalimat apa wah sudah ada yang jawab bagus jawabannya benar tuh ya kalimat positif good tiara you turn left at the train station ya Bima juga menjawab begitu ibu tuh juga ayo semuanya aktif ya dari anak-anakku hebat Indonesia ini yang saya lihat adalah total saat ini 261 siswa kalian boleh nulis jawaban kalian di kolom chat you turn left at train station jangan lupa jangan sampai ada kata yang ketinggalan ini ada the at station turn train you left you turn left at train station ya good semua anak-anakku hebat di seluruh Nusantara layak mendapatkan lintang oke ayo siapa yang belum jawab semuanya bisa jawab di kolom ada Raffae Argya Reby Sonny Rivaldo ya good jawabannya benar semua nih kayaknya ya nah sekarang kita ke arah nomor 5 ya nomor 5 ada store where Mira is department nah ini nih ada tanda tanya kalau tanda tanya berarti dia kalimat kalimat apa ya kalimat apa ya ada jawab introgatif ya kalimat tanya betul kalimat tanya iya betul introgatif kalimat tanya itu apa what about why oke anak-anak hebat semuanya coba saya baca ini jawaban dari Jaya Tirta nah semuanya wah keren-keren where is Mira department store where setelah kata tanya kemudian to be betul where apa coba oke setelah kalian mencoba menjawab coba kita cek ya kebenarannya nah ini dia Mira di sini adalah the name of the department store jadi nama department store ya bukan Mira nama orang ya jadi dia tanya where is Mira department store nah yang tadi sudah menjawab kira-kira bisa di cek nih kebenarannya nomor satu is there a new hotel in my city nah tadi yang sudah yang sudah menjawab kira-kira wah aku salah berapa ya gitu ya kemudian nomor dua Nina goes to the post office for mailing her letter jadi kalau ada yang kurang the-nya tadi berarti ini agak fokus dikit ya kemudian nomor tiga there is not a library on the second floor betul you turn left at the train station tadi ada beberapa yang selainnya hilang ya kemudian yang kelima where is Mira department store nah oke kelas anak-anakku hebat semuanya ini bisa kamu buka di sumber belajar rumah belajar loh lengkap ya nah sekarang kita ke arah kanan ya siap belum atau ada yang mau ini yang mau minum dulu salon nomor tiga aja memang good ya kita langsung ya langsung ke bacaan hospital nah di bacaan ini ini rumpang ya nanti kalian bisa mengisi kira-kira jawabannya apa setelah itu kita cek ya hospital contoh sebelum saya ke arah hospital ya ini contohnya begini i like to eat out and go to a bla 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 for dinner twice a week i bla 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 with my husband bill nah pada kalimat rumpang pertama kata kunci adalah eat out makan di luar maka untuk melengkapi go to a bla 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 for dinner pergi ke titik-titik untuk makan adalah yang paling tepat jawabannya di sini adalah restaurant nah coba kita lihat kalau kalimat lengkapnya dengan menggunakan jawaban restaurant i like to eat out and go to a restaurant for dinner twice a week nah pada kalimat rumpang yang kedua jika kita artikan kalimat rumpang tersebut i bla bla with my husband bill jadi saya titik-titik dengan suami saya bill maka untuk melengkapi kalimat tersebut dengan kata go jadi kalimat yang lengkap adalah i go with my husband bill nah seperti ini kira-kira nanti misinya ya kita baca dulu hospital hospital is a place for taking care of taking care of and curing people by giving good facilities to make them to be healthy there are many department in hospital mothers deliver their blah 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 in manuteni section blah 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 work in operation theater people go to blah 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 department to have x-ray photograph other departments are laboratory pharmacy black bank and straining room doctors nurses and paramedics work in the blah 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 they play important role to solve blah 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 well and to achieve a good hospital management kira-kira nih nah itu banyak tuh yang sudah jawab wah anak-anak hebat benar-benar hebat semua ini ya oke ada yang mau ya nah itu sudah jawab tuh sampai nomor nomor 5 gimana kurang nomor 5 kira-kira ada yang bisa menjawab oke kurang nomor 5 ya yuk oke ini dari Adrian oh ya nah semuanya sudah jawab kita cek ya kita cek nah siapa tadi yang sudah jawab babies number one surgeon number two radiology number three and number four hospital number five patient oke kalian bisa cek jawaban kalian tadi ya oke oke kelas kita ke arah materi dua ya ya definition of imperative sentence and short basic facts nah ini read text carefully and then answer the question based on the text oke kita lihat ya kita baca dulu new hotel there is a new hotel in my city it is a four star hotel it is located downtown the hotel is not very big but the architecture is very beautiful it looks like a classic castle in europe it has 100 rooms fancy restaurant complete spot facilities including a swimming pool tennis court gym and sauna and a karaoke room the rooms are very nice and look very comfortable they contain a big spring bath with a big pillows a nice sofa a wardrobe and a television with programs form all over the world the bathroom is very beautiful although it is not it is not very big it has a bathtub with hot and cold water so guests can bath in it comfortably the stop and keepers are trained to be polite and to help guests in any way they can nah ini nih tentang a new hotel pertanyaannya adalah what is the text about ayo jawab di kolom chat coba kalau mem bacakan tadi kira-kira jawabannya apa good new hotel ya ya ayo semuanya bisa menjawab di kolom chat anda layak dapat bintang ya good ya bagus what is the text about ya dari bacaan yang sudah membaca tadi kalian pasti bisa menyimpulkan ini teksnya ya sekarang jawab nomor dua ya how how are the rooms in this hotel how are the rooms in this hotel how oke banyak yang jawab very nice 100 not very big ya apalagi oke kita jawab nomor dua dulu ya jadi biar sama-sama semua ya jadi nanti nge-recapnya juga biar enak yang dapat bintang siapa ya oke oke good hmm sekarang kita menuju ke nomor tiga the hotel is not very big what is the synonym of the underlined words not very big means ya bagus ini dari iputu marissa asamaisa sudah banyak yang menjawab iwayan yiska ada yang ya ada yang jawab small ada yang jawab little tapi kebanyakan jawabannya small ya ada yang jawab niru good good ya sekarang total anak-anak hebat yang mengikuti kelas ini sebanyak 266 jadi kalian tidak sendiri oke banyak yang menjawab small ya sekarang ke nomor empat empat yeah it is located downtown what does the underlined word refer to it disini apa it is located downtown it it disini membicarakan apa what does the underlined word refer to good ya sudah banyak yang menjawab dengan benar ya oke ayo jawab nomor empat good ini jawab ini nih bacaannya new hotel ya berarti it disini it is located downtown oke kita kita bahas ya kita bahas jawabannya apa ini dia untuk menjawab pertanyaan what is the text about atau what does the text tell us about jadi nomor satu sudah jelas berdasarkan bacaan ini jawabannya adalah new hotel nomor dua untuk menjawab pertanyaan kedua how are the rooms in this hotel how are bukan how many kalau how many total ya ini how are jadi bagaimana ruangannya di hotel tersebut kondisinya keadaannya ya the rooms are very nice and look very comfortable jawabannya ya kemudian untuk nomor tiga what is the synonym of the underlined word tadi yang the underlined disini adalah not very big not very big tidak terlalu besar berarti sama dengan small jadi tadi banyak ya yang menjawab small berarti sudah oke hebat nomor empat what does the underlined word refer to it disini adalah kan tadi ini it is located downtown berarti it disini adalah apa jawabannya a new hotel ya kan nah ini it is located di di baris ini it is located downtown berarti dia mengacu ke kalimat sebelumnya yaitu a new hotel itu ya oke kita lanjut lagi kolek bintangnya post office kita baca bacaannya dulu kemudian nanti ada pertanyaannya yang siap-siap untuk mendapatkan bintang lagi ya post office post office is a place that people can send letters postcards telegrams packages and even money quite easily and with reasonable rate it also provides many letter boxes they allow people to post their letters and postcards without going to the post office as long as the letters and postcards have postage stamps on them jadi ini belajaran ini tentang post office kantor post ya in the post office people can also buy postage stamps and blocks postcards and sealed papers people who collect old stamps and a new stamp are called philatelis they sometimes buy new addition of new stamps there so we can say that post office has become part of our lives nah dari bacaan ini kita bisa menjawab pertanyaan di bawah ini kita coba ya what is the text about kalian boleh mulai jawab di kolom chat what is the text about ya sudah ada yang jawab post office post office semuanya jawab silahkan menjawab di kolom chat ya diketik ya jawabannya nomor 1 kemudian jawabannya apa ya naura ario aldo ardia elisabeth janin aisha varina emmanuel wow feby mindi midi keisha oke kalian disini tidak sendiri kalian ada 260 270 270 270 anak-anak hebat Indonesia post office ya nah ini tadi jawab post office ya kebanyakan ya nomor 1 nanti kita cek kebenarannya nomor 2 what things can we buy in the post office kira-kira benda apa aja yang bisa dibeli di kantor post yang A disini postage stamps envelope postcard and sealed paper postage stamps yang B telegrams mail and envelope yang bisa dibeli ya ingat ya yang bisa dibeli yang C letterboxes telegrams mail and envelops yang D old stamps letters postcards and envelops nah kira-kira jawabannya yang mana ditulis jawabannya ya selama ano ya terlalu panjang ya kalau nulisnya jadi A, B gitu ya oke boleh deh A, B, C, D kira-kira kebanyakan kebanyakan jawab A ya B, M, M gitu ya oke ingat ini adalah barang-barang yang bisa kita beli kita beli di kantor post oke kebanyakan A ya yang jawab ya yang lain tidak harus ini dibaca dulu postage stamps envelope postcard and shield paper yang A kebanyakan A ya oke oh ada yang D old stamps wah ini kayaknya pengkoleksi ini ya rangko D D A oke nomor tiga sekarang kita ke nomor tiga ya nomor tiga oke oke they sometimes buy new edition of new stamp there there di situ apa ada postage stamp new stamp postcard post office yeah post office post office yeah they sometimes buy new edition of new stamp there Mereka beli blablabla disana disana itu dimana ya kebanyakan jawabannya sudah benar oke kita ke arah nomor empat ya empat that people can send letters postcards letters yang di garis bawah ini what is the synonym of the underline word number four ada envelope postcard stamp mail letter disini apa kira-kira sama dengan apa ya bagus jawabannya kebanyakan sudah benar jawabannya letters letters itu turat kan jadi sama dengan apa kalau envelope itu apa nah postcard stamps mails nah kira-kira yang benar yang mana letters sama dengan yang mana ya kebanyakan sudah benar nih jawabannya mails kita coba cek sudah siap oke good siap jawaban ya cek answer nih nomor satu jawabannya post office nomor dua ini postage stamp envelope postcard and shield papers nomor tiga post office disana itu maksudnya di kantor post papers itu sinonimnya meals oke nah setelah menjawab pertanyaan tadi sudah cek kebenarannya kira-kira jawaban kalian benar berapa salah berapa nah ini berarti kita bisa apa bisa cek reading kita ya reading bahasa inggris kita oke tadi sudah mem bacakan sekarang gak perlu baca lagi ya sama kan ya jadi langsung ke arah true false we can send mails at the post office kira-kira jawabannya mana true or false kebanyakan jawaban we can send mail at the post office kita bisa send mail gak di post office true false true false true kebanyakan true oke coba kita jawab true ya ya nanti kita cek answer ya yang kedua we can send our mails without stamps on them benar atau salah nomer dua nomer dua ya nomer dua dulu kasih nomer dua kemudian apa oke kita bisa send mails tanpa stamps yang kedua tiga sekarang kita ke arah nomer tiga post office also sell letter boxes true or false tiga dulu oke sudah banyak yang jawab luar biasa oke 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 lima empat tiga dua satu sekarang kita ke arah nomer empat ya a philatelis is a person who sells stamps philatelis itu a person yang menjual coba empat jawaban empat nomer four lima empat tiga dua satu oke sekarang nomer lima ya siap-siap post office sells new edition of new stamps ayo lima jawaban nomer lima ya wow luar biasa yang jawab ya lima empat tiga dua satu oke kita cek jawabannya nah ini dia jawabannya we can send mails at the post office true we can send our mails without stamps salah ya post office also sell letter boxes false philatelis is a person who sells stamps juga salah ya tapi pengkoleksi ya nomer lima post office sales new edition of new stamps nah ini benar ya bagus-bagus jawabannya kalian aktif luar biasa oke nah ini nih sekarang kalian diminta untuk arrange the following jumble sentence oke siap ya kalau ini kita ice breaking nah disini ada kalimat our favorite restaurant is the batavia restaurant on jalan margenda depok kalimat kedua the food is very delicious so we enjoy it very much kalimat nomer tiga i like to eat out with my husband hairudin for breakfast on sunday in every early month kalimat nomer empat it is not very big but it is always busy lima we usually order semur tahu and nasi uduk with a lot of crackers kira-kira jawaban urutan urutan pertama di pembentukan paragraf ini yang mana disini our favorite the food i like to eat it is not very big or we usually urutan yang pertama kedua ketiga keempat atau kelima yang urutan pertama untuk membentuk ini paragraf pertama banyak yang pertama ya ada beda jawaban urutan pertama itu ada yang tiga satu dua lima empat urutan ketiga mem ini ya urutan ketiga i like to eat out with my husband hairudin for breakfast on sunday in every early month nah sekarang urutan kita coba urutan kedua urutan keduanya ini ada yang jawab tiga satu empat lima dua setelah tiga satu jadi setelah i like our favorite restaurant batavia tol rose it is not very big but it always spacey the food the food is lima dulu atau lima dulu oh lima dulu we usually order semur kemudian the food is very delicious nah ini dari adrian tiga satu empat lima dua urutannya mem jadi tiga satu empat lima dua kita cek ya cek answer nah ini dia tiga satu empat lima dua congrats adrian kamu dapat bintang ya oke biar biar tidak jenuh mem kasih ini dulu ya screening dulu ya um um easy this one hmm 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 Di sini bisa lihat semua, ditirukan ya, kalian bisa menirukan, ini gerakan untuk otak ya, Brin, kecerdasan otak. Ditirukan ya, oke, gampang nggak gerakannya? Ya, senam otak dulu. Oh, videonya macet-macet ya? Iya, videonya macet-macet buat Tiko. Oh, oke. Nah, gitu kita stop sharing ya, yang untuk video ya. Kalau ini masih macet. Masih macet, Bu. Oke. Kalau gitu, manual aja ya. Iya, manual aja, Bu. Oke. Karena videonya macet, harusnya ini senam otak ya, biar nggak, biar nggak kena stroke ya. Karena waktunya tinggal sedikit, kita langsung ke arah materi lagi ya. Nah, ini, Bu Andini nanti yang akan mengumumkan, siapa siapa, nanti kirim foto yang merasa tadi menjawab paling banyak, kirim foto ke MEM ya, melalui WA MEM. Ini nih, klik the description and drag it to its correct image provided. Nah, ini kira-kira di mana ada tulisan Post Indonesia. Ini kira-kira mana, terus ini. Nah, di sini ada gambar dan di sini ada deskripsinya. Kita baca yang ini dulu ya. In this place, Ducky invites his relatives eating out to have lunch. Kira-kira, kira-kira di gambar mana? Oh, ya, jawabannya kalau lunch berarti di mana? Restaurant. Oke, kita taruh di sini ya, restaurant di sini ya. Oke, gambar 4, betul. Kemudian ini, John, ini gambar 1, ada tulisan Post Indonesia. Gambar 2 ini, gambar 3 ada tulisan Bank. Terus ini tadi kalian jawab yang gambar 4, betul. Terus ini gambar 5. John and Ann need more information about the hotel. The receptionist explain it friendly. Berarti yang gambar, ya, gambar 5 ya. Oke, kita taruh di sini. Hi, Rudin, family wants to register for general check-up. Kira-kira di gambar berapa kalau general check-up? Gambar? Gambar 2, oke, sini ya. People want to transfer their money to another city in this place. Gambar? Oke, gambar 3. Kemudian, Joko wants to buy some stamps. Kita taruh di sini. Kita cek ya. Oke, congrats. Semuanya benar. Oke, kita ke arah completing. Nah, di sini, Taman Pintar Yogyakarta is the place of science center, blah, 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 is located in the center of Yogyakarta City. Everyone can find this place easily. We are able to do many things that we not only see the visuals, but we can try, interact, and enjoy them. We can feel how science is. Those blah, blah, blah will stimulate our minds and students' minds. So, science and technology are very, blah, 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 for us. Wah, sudah banyak yang isi itu. Taman Pintar has four main places. There are playground, heritage, building, oval building, and square building. Beside that, Taman Pintar has other blah, blah, blah. There are so rooms, artificial room, food court, souvenir shop, musola, and information center. So, don't worry. If you want to do something, we can get everything during blah, blah, blah that place. Oke, Taman Pintar, blah, blah, blah. It's located. Jawapan nomor satu. Apa nih? Oke, ada yang jawab itu. It. It is located. Nomor dua. Those blah, blah, blah will stimulate our mind. Stimulate. Intrig. Try. Berarti. Apa nomor dua? Ini ada yang sudah jawab. Activities. Activities, ya. Activities. Nomor tiga. Ada yang sudah jawab. Very important for us. Kemudian. Nomor empat. Apa nih jawabannya? Ada yang bisa jawab nomor empat? Siapa yang sudah jawab nomor empat? Facilities. Dan yang kelima? Iya. Kita cek ya. Good. Congratulations. Nah, ini sekarang kita ke true and false. Memang kita banyak bacaan, ya. Bahasa Inggris. Nah, ini. SMP Budi Utomo is my school. Jadi, ini yang ngomong adalah penulis, writer. SMP Budi Utomo is my school. It has a big library. Sekolah ini punya big library. It has many kind of books. Some are novels, detective stories books, adventure stories books, science fiction books, children's story books, and folk tales. The books have been neatly arranged in proper cells. They have been arranged according to their subjects. Thus, there is no difficulties for the student in finding any book of their choice and get it issued. The librarian of our school is Mrs. Resdania. She is a very well-read person. She is always ready to help the student in finding the books they like. She knows the names of most of the writers and their books. We can go anytime to her to ask for her guardians. We also sometimes make suggestions for new books, which she readily notes down in the suggestion register. She invites suggestions from all the students for improving the library. All the students of our school are proud of our school library. They help twice a year in the general cleaning and arranging of the books. In reality, the books are the best friend of a student. Nah, kita jawab nih. True or false? The writer's library school is not small. Benar enggak? Siapa nih yang mau jawab? Ada yang sudah jawab belum? True or false, the writer's library school is not small. Benar enggak? Jadi, purpose-nya tidak kecil. Berdasarkan, ya, true. Banyak yang jawab true. Kita klik true ya. Yang nomor dua, the books are arranged according to their subject. Berdasarkan tadi nomor dua. Ya, nomor dua kebanyakan menjawab true. Oke. Mrs. Resdania, nomor tiga ya. Nomor tiga. Does not know most of the names of the writers of the books. Nomor tiga. Benar apa salah? Nomor tiga. Banyak yang jawab false. Oke. False. Kita klik ya. Nomor four. The student dislike Mrs. Resdania very much. Siswa-siswa enggak ada yang suka sama ini? Enggak suka sama Mrs. Resdania. Benar enggak? Oke. Kebanyakan false jawabannya. Kita klik false. Nomor five. There is not easy finding the books in the library. Nomor lima. Jawabannya. There is not easy finding. Pernyataan ini benar atau salah? Ya. Kebanyakan menjawab false. Kita cek kebenaran ya. Siap-siap ya. Ya. Jawaban kalian betul. 100 untuk kalian ya. Nah, di sini terakhir ya. Terakhir kita mengerjakan rearrange jambal sentence. Di sini ada. The surroundings of our school is good because of that all students can study well. Ada kalimat ini. Kemudian, my school is big and clean. Kalimat kedua. Kalimat ketiga, some flowers rose in the garden. Kalimat keempat, in front, in the front yard, there is a beautiful garden. Kalimat kelima, there are 20 classrooms, a library, a laboratory, a teacher's room, and an administrative office. Dan kalimat terakhir, there is also a fish pond in the garden. Kira-kira kalimat yang mengawali di sini yang mana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Coba. Oh, ada yang enam. Empat. Satu. Kira-kira yang mana? Tiga. Rata ya. Yang mana, kira-kira? Rafa. Rafa bilang nomor dua, Mem. Nomor dua itu my school. Nah, kita taruh sini ya. My school is big and clean. Nah, sekarang urutan keduanya nomor berapa? Urutan kedua. My school is big and clean. Kemudian nomor dua. Uutan ke? Oh, ini nih. Ada yang sudah jawab lengkap. Katanya, dua, satu. Adrian. Dua, satu, lima, empat, tiga, enam. Katanya. Satu berarti that's surrounding. That's surrounding. Ada lagi nggak yang jawab? Dua, satu, lima, empat, tiga, enam. Ada yang dua, lima. Dua, lima. Kita cocokkan ya. My school is not big and clean. Terus kemudian, ini ya. Siapa ini yang jawab? Jaya Tirta. Jaya Tirta. Kita coba ya, jawaban Jaya Tirta ya. Setelah dua, lima. Kemudian, kita cocokkan. Coba. My school is big and clean. There are, kan big ya. There are twenty classroom, a library, a laboratory, a teacher's room, and an administrative office. Nah, selanjutnya, setelah kalimat kedua ini, kira-kira, ada lagi nggak yang jawab lain? Yang penasaran, nih. Ada yang sudah mengurutkan? Nah, ini Tiara. Dua, satu, lima, empat, tiga, enam. Dua, lima. Oh, ya, Agustina. Dua, lima. Satu, dua, lima, empat. Ya, ini Rivaldo. Rivaldo. Rivaldo, dua, lima, empat, tiga, enam, satu. Satu, dua, tiga, empat. Berarti ini ya. In front. In front. In the front yard, there is a beautiful garden. Jadi, kalimat ini harus saling melengkapi. My school is big and clean. There are twenty classroom, a library, blah, blah, blah. Kemudian, in the front yard, there is a beautiful garden. Ada taman yang indah, bagus ya. Nah, setelah menjelaskan taman ini, berarti, Yeah, some flowers grow in the garden. Ini jawaban Rivaldo yang saya pakai ya. Kemudian, there is also, there is also a fish pond in the garden. Kemudian, yang pertama. Ini jawaban Rivaldo yang saya pakai ya. My school is big and clean. There are twenty classroom, a library, a laboratory, a teacher's room, and an administrative office. In the front yard, there is a beautiful garden. Ini kan saling berhubungan setelah ngomongin beautiful garden. Kemudian, berbicara tentang flowers-nya di garden itu. Kemudian, ada juga fish pond di garden tersebut. Nah, the surrounding of our school is good because of that. Karena itu, semua siswa can study well. Kita cek ya. Nah, tepuk tangan untuk Rivaldo. Jawaban kamu benar ya. Rivaldo. Rivaldo. Belum. Oke. Bentar lagi. Ini lagi penutupan. Oke. Anak-anakku hebat. Kita buka sesi tanya-jawab ya. Ini mungkin ada yang mau ngomong. Kita ke yang dari tadi raise hand. Kita persilahkan Nanda Azhahra Fatima untuk bertanya langsung kepada Mem Atiko. Silahkan, Nanda Azhahra Fatima. Iya. Azhahra. Silahkan, Nanda Azhahra. Silahkan tanya langsung ke Mem Atiko. Halo Azhahra. Welcome to my class. Nggak jadi, Nanda. Nggak jadi. Udah, berarti udah. Nanda Azhahra Fatima. Fendi, silahkan bertanya langsung, Nak, ke Mem Atiko. Iya, siapa? Nanda Azhahra diturunkan tangannya dulu ya. Ntar capek. Iya, yang tidak bertanya, mohon diklik ulang, diklik kembali. Ikon telapet tangan. Iya, sekarang Nanda Hoi Rul Fendi. Iya, silahkan. Dengar suara saya. Halo, Hai Rul. Welcome to my class. Hai Rul. Tanyaan apa? Aduh, kayaknya enggak ini ya. Oh, ini ada yang. Tanya yang ketemu. Angkat tangan lagi. Brilliant. Brilliant Shafa Ramadana. Silahkan. Silahkan, nak. Bertanya ke Mem Atiko. Ini ada yang nanya di chat nih, Bu Yundim nih. Iya. Berarti malu-malu ya bertanya langsung. Enggak jadi, Bu katanya. Oh, enggak jadi. Iya. Oke, masih ada yang lain. Ananai hebat di Indonesia. Ayo kita komunikasi langsung dengan guru hebat kita hari ini. Supaya semua materi tentang public spaces tidak ada yang ketinggalan. Jadi, saya harapannya ada yang ngomong langsung sama Ibu Atiko. Oh, ini minta. Minta ini. Di kolom chat ini minta senam otak, Bu. Oh, gitu. Minta senam otak. Boleh, Bu. Boleh. Ini masih ada waktu 9 menit. Ini ada pertanyaan di kolom chat nih, Bu Yundim nih. Katanya, Mem poinnya diumumin di mana? Gimana cara kirim foto ke WA Mem? Tadi sudah ditulis nomornya Mem. Bisa ditulis lagi. 081-216-612-312. Ditulis ya, ya. Ditulis di kolom chat saja, Bu Atiko. Nah, nanti bisa kirim di WA sini ya. Tadi sudah banyak yang dapat bintang ya dari. Ya. Tiko. Dan semuanya luar biasa aktifnya, Mem. Ini tadi yang luasih pertama. Nah, waduh. Sampai-sampai kertas saya ini full, Mem, untuk tulis nama-nama. Berbiskusi. Ini minta senam otak, tapi videonya jangan putus-putus katanya. Atau gini, langsung saja. Langsung saya buka library saya saja kalau gitu ya. Iya, dipatihkan musik, Mem. Baru kita misalnya kayak gini. Gini, nak. Gini, ya. Langsung saja. Saya buka dulu ya. Ini. Jadi nanti biar share-nya langsung video gitu ya. Bu Atiko, itu ada di kolom chat. Apakah dalam kalimat positif, negatif, atau introgatif, letak to be-nya berbeda? Oke. Apakah dalam kalimat positif, negatif, atau introgatif, letak to be-nya berbeda? Iya. Tadi pembahasannya di identification ya. Jadi kalau misalnya kalimat positif, itu tidak perlu to be, karena dia tidak ada tempelan not-nya. Atau kalau misalnya introgatif, to be-nya di depan. Jadi to be itu nanti diperlukan di kalimat negatif dan introgatif. Contoh tadi, there is, ini, ini, ini. Nah, ini dia. Karena di sini, ini ada di, di sini ada not. Gitu kan? Kemudian kalau ini kalimatanya, ini ada where, ada to be. Misalnya ini, bisa ini dijadikan kalimatanya, is-nya di depan. Is there a multi-theater in my town? Gitu. Ini banyak yang request enam otak. Ada yang bisa, di sini gimana? Iya, mana-mana. Tadi positif ya, jadi positif, tidak perlu to be ya. Kemudian negatif dan tanya. Nah, kalau negatif, to be-nya, to be dulu baru not, jadi subjek to be not. Kemudian kalau introgatif, to be-nya di depan. Sudah, itu ya. Sudah puas, ini pertanyaan dari Raffae ya. Kemudian pertanyaan lagi, yang mana, Bu? Penutupan ini yang saya baca. Ini kayaknya semuanya mau senam. Iya, mau senam ini kayaknya mereka. Gimana ini? Yang mana, Bu? Yang pertanyaan yang belum saya jawab? Sudah terjawab semua kayaknya. Oh, gitu ya? Oke. Kalau gitu, saya share screen senam ya. Kayaknya siswa kita butuh senamnya. Jadi ini, saya stop dulu, saya langsung klik video ya. Mila lancar. Semuanya bisa nonton. Bisa? Bisa, Bu Yunini. Bisa, tapi ini lambat gerakannya, Bu. Oh, gitu ya. Padahal ini langsung ini. Oh, gitu? Iya. Itu di manual saja. Ini semuanya bisa lihat saya, kan? Bisa? Bisa. Jadi, kita gini ya. Iya. Ayo, anak-anak. Ayo, anak-anak. Ikuti Bu Atiko-nya. Ayo. Nah, kalau sudah. Satu, dua. Satu, dua. Nah, kalau ini gini. Berdiri, Bu. Iya, kayaknya berdiri deh. Iya. Nah, gini nih. Iya. Nah, ini senam otak. Iya. Ikuti, Nah. Paling gampang, Tadi. Luluh pertama. Nah, ini nih dia. Masih putus-putus ya videonya? Iya, putus-putus, Bu. Yang paling gampang tadi, anak-anak gue hebat seluruh Nusantara. Itu yang ini dulu. Ini senam otak, nih. Nah, kalau itu udah. Dua, dua, satu. Satu, dua. Satu, dua. Setelah itu, percepat. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, satu. Nah, ini. Sudah diperagakan langsung sama Mbak Matiko. Di mana masih ada yang bertanya lewat kolom chat atau bertanya langsung? Silakan, Raisain, yang mau bertanya langsung. Klik ikon telapak tangan. Ayo. Kalau sudah tidak ada, kita berikan kesempatan kepada Mbak Matiko untuk memberikan closing statement pada materi hari ini. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih, Bu Yunini yang cantik. Anak-anak gue hebat sekalian, dan Nusantara, jangan lupa lagi untuk belajar di rumah belajar, ya. Hari ini, materi yang sudah kita tuntaskan, dan saya lihat tadi 90 persen dari kalian sudah menjawab dengan benar. Jadi, materi public places di sini dinyatakan tuntas, karena seluruh siswa atau anak-anak gue hebat senusantara tadi, hampir semuanya bisa menjawab pertanyaan yang kita bahas tadi dengan benar. Public places atau tempat-tempat umum yang biasa di sekitar kalian, kalian sudah ketahui tentang lagi seperti pada umumnya hospital, school, itu ya, post office, kalian sudah mengenalnya dengan baik. Nah, public places ini berbeda dengan home yang saat ini kalian di rumah. Jadi, home privately, kalau public places itu siapapun bisa mengunjungi. Museum, kalian bisa mengunjungi zoo juga. Jadi, itu perbedaannya. Dan kalian sudah hebat karena sudah bisa menjawab hampir seluruh pertanyaan tadi, sudah kalian jawab 90 persen benar. Jadi, di kolom chat tadi, mem lihat jawaban-jawaban kalian sangat bagus, karena sudah menjawab semuanya benar semua tadi ya. Saya acungkan dua jempol, karena di tangan memangnya ada jempol ya. Acungkan dua jempol untuk anak-anak hebat seluruh nusantara yang telah mengikuti materi public places pada hari ini. Ya, thanks for everything also, Mang Adi. Dan seluruh anak-anak hebat nusantara, Jangan lupa terus selalu belajar dengan rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Salam, belajar di rumah, di rumah saja ya. Sekarang ini lagi physical distancing. So, one mile away. Jadi, kalian sementara tidak bisa mengunjungi public places tertentu yang kalian biasa kunjungi. Saat ini, public places ini sementara waktu juga ditutup cause of coronavirus, disease. Jadi, untuk public places ini, kita nyatakan tutas ya. Tidak ada yang remedi ya. Jadi, anak-anakku semua, saya kira itu memang sudah menyaksikan sendiri, kalian sudah hebat dalam pembelajaran materi public places pada pagi hari ini.